antara RRQ melawan RRQ RRQ ini 100% win rate selama di RRQ pake gak pernah kalang, diam bener bener kalau dipake Lovra juga 100% win rate, mereka belum pernah kalah iya tapi sayangnya Lovra gak pernah dikasih pake grog tahu di band, nah kita bisa melihat ini udah Kagura nya yang damage nya dari awal dan bahkan 3 orang nge-gang seorang Lemon, Lemon bener bener asem dah tapi balik lagi, Kagura di band Alice nya lepas coy Alice nya lepas masih menjadi hero andalan seorang Lemon iya, kalau enggak Tuturu juga tadi indah banget banyak banget sekarang combo hero yang memiliki RRQ nah kayaknya menurut gue ini bukan masalah Lovra yang jago atau gak jago menurut gue band nya kurang besok 20 hero di band, gak ada yang saya main dah gak ada yang bisa main nanti, masih tim band Lovra itu ya tapi ternyata disini Lovra langsung mendapatkan Alice nya mereka mendinai Alice nya, mereka gak mau kasih ke RRQ begitu aja karena itu bener-bener penting banget untuk draft RRQ selama ini kita lihat dia bisa ditaruh di mid sama Lemon, dia ternyata juga bisa ditaruh support sama Tuturu, itu bener-bener bagus banget dipakainya dan kita bisa melihat lagi ya RRQ setelah kehilangan Alice, mereka mendapatkan cloud yang saat ini dipakai oleh RRQ yang di game pertama udah dipakai oleh Lovra kayak mau, nih ini cloud aneh nih akhirnya cloud dan juga Grishon akhirnya dipiksa sama RRQ ini hero yang dibilang lebih jarang RRQ pake walaupun sebenernya ini yang meta ya tapi RRQ gak pernah mengikuti meta, RRQ punya meta sendiri Lovra sekarang beranjak jadi satu disini mengambil Martis dan kemungkinan besar kayanya Dangki disini harusnya bakal diambil juga tentu aja, sangat baik untuk meng-counter seorang cloud dan Gashon apalagi kalo kita tau ini inisiasi dari seorang burung kaya ini tiba-tiba narik udah gak bakal susah banget buat melakukan backup iya, mungkin misalnya disini lapu-lapu RRQ akan kembali dipikar masyarakat masih butuh python dengan damage yang biasanya mereka suka pake begitu pula juga dengan satu match ya, yang masih belum diambil Aurora juga masih merupakan salah satu pilihan disini dan sepertinya disini Tuturu gak Ruby Lemon Lemon Ruby Tuturu menggunakan lapu-lapu Lemon menggunakan Ruby nya ini udah kali kedua ya kali kedua ya Lemon Ruby nya yang bakal diambil disini ternyata dan itu tuh harusnya bukan gak main lapu-lapu sih kayaknya kemungkinan besar harusnya dia yang bakal main cloud nya iya, nanti bakal di swap-swap kita masih akan menunggu hero-hero apa yang akan mereka pakai dan pakainya udah ya akan mereka sungguhkan permainan seperti apa dengan hero-hero line up seperti ini yang sangat-sangat menarik apalagi disini kita bisa melihat Lemon memakai Ruby lagi dan tentu aja gak lupa kalau gak bosen-bosen aku ingetin buat kalian buat like, subscribe, dan share di YouTube dari MinSKID dan kasih tau temen-temen kalian bahwa kita juga melakukan live stream di Nimo TV dan melakukan giveaway juga cuma di Nimo so yang nonton di YouTube juga bisa nonton di Nimo cobain karena giveaway dengan milestone ini masih berjalan bukan saya ya nah ini dia ya disini kita sudah mencapai 40 ribu mungkin sedikit lagi mencapai 50 ribu kalian bisa nonton terus disini pasti tau temen-temen kalian saudara, kakak, adep, ART, ME kalian bakal mengetahui siapakah pemenangnya ya tapi kita gak bakal lebih lama lagi kita harusnya bakal langsung segera masuk ke dalam in game game kedua antara Ararkium melawan Lufrey Lufrey hanya punya satu nyawa lagi nih satu nyawa mereka gak boleh kalah mereka harus menang untuk memaksakan game ketiga antara di Grand Final dan langsung saja masuk ke dalam game kedua antara Ararkium melawan Lufrey Grand Final masih panjang tentunya ini masih baru awal dari game kedua oh langsung aja tapi ternyata Liam langsung maju ke depan langsung bertemu dengan Kido dan Dior yang selalu menjaga juga disini di arah mid lane kita gak pernah ngeliat satu lawan satu lagi ya rame banget bener-bener disini udah kayak tawuran temen sementara Dunkey diatas dipukulnya berdua oleh Lemon dan juga Instinct baru kali ini gue liat Instinct akhirnya ditemenin sama seseorang selama ini gak pernah dicuekin gitu aja tapi sepertinya disini Liam malah yang berada di bottom lane mencoba untuk nge-clear wave minion aja dan mencoba untuk mengganggu dengan barirnya tapi sepertinya akan dilepas gitu aja or menunggu momen yang tepat dan finally didapatkan oleh seorang Liam oh enggak 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 yang dapat sih itu tuh ada aura hijau oh iya ada aura hijau dia nge-heal langsung ternyata dia pakai regen ya gue kira tadi yang dapat diam soalnya ada plus 74 saat itu ternyata enggak dari Dimitri dan kita bisa melihat langsung kelomangnya gak berhasil dicuri oleh Kido ampun om atau Instinct berhasil mendapatkan kelomang mendapatkan buff dari gold dan kita bisa melihat Liam lagi-lagi di arah mid lane mencoba untuk mengganggu dan mencoba untuk survive di arah bottom lane hanya mencoba untuk ke mirroring kali ini dia enggak bermain sebagai tukang rusuk enggak sebagai preman dia cuma jadi satpam di arah mid lane di arah bottom lane jadi satpam nungguin lane aja ya tapi di sini masih ada kesempatan yang besar RRQ ngebotong-ngepress di bawah ermici dengan martisnya terpancing tampaknya di sini dia enggak punya mortal coil lagi tapi ternyata enggak ada batuan dari kaya damage-nya enggak cukup raya ternyata di belakang langsung aja ramean no free ternyata no free jauh lebih rame di sini ayam jago harus mundur tidak ada yang mati tampaknya semuanya hanya sekarat-sekarat saja empat lawan tiga di sini tapi malu masih belum berhasil mendapatkan siapa-siapa tapi first time didapatkan RRQ walaupun di sini harus kehilangan satu nyawa pula akankah dua bisa didapatkan oleh tim Lover mencoba untuk meluangkan Ors tapi enggak sampai-sampai situ dan bahkan dua orang dari Lover harus hilang permainan tarik ulur yang sangat baik yang dilakukan oleh RRQ ketika dia bahkan berhasil mendapatkan first blood tuturuh dengan permainannya yang sangat berani udah sekarat tapi masih maju ke depan dan mendapatkan satu hero iya walaupun harus ditukar dengan satu hero tapi itu Cuan sih balik lagi cushionnya itu ternyata kayak masih nakal dari belakang dia sempet nge-kill lagi jadinya iya walaupun mereka awal-awal keal jumrah mereka udah sekarat terlebih dahulu tapi ketika Laura udah gak memiliki skill apapun disitu RRQ kembali untuk join the fight lagi kembali tiba-tiba lo 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 di fight back lagi ternyata lo lo bisa książ-nya mode foolish surya padahal sekaret gitu gak ternyata dia balik lagi Kita bisa melihat langsung saja tiga orang bergerak ke arah atas ke rotasi. Tapi ArarQ pun melakukan rotasi yang sama ke arah bottom lane. Dan Rimici pun harus terus shut down. Agak berhasil untuk dikeluarkan demasi terlebih dahulu. Walaupun di atas, Kari berhasil mendapatkan ilwalasan kepada insting. Bunuh lapu-lapu. Tapi di sini Ruby-nya sudah datang untuk mendefeng. Jadi apakah semudah itu? Mereka bakal bertukar. Ruby-nya gak berani begini karena ada tiga orang. Kari ditemani oleh Yor dan juga Dangki di sini. Gerakan yang sangat mirip yang dilakukan oleh ArarQ dan Lovre. Ketika tiga orang nge-gang ke atas. Yang ArarQ nge-gang ke bawah. Timingnya betul-betul pas. Samaan. Dan Taret pun berhasil didapatkan di menit yang hampir sama. Ya dan kali ini kesulitan untuk kedua berarti mengambil turtle. Sudah empat menit turtle belum ada yang nyentuh sama sekali tadi. Tadi sempat dicicil cuman gak ada yang berhasil. Benar-benar komit yang mempunuh. RBC di sini kembali berbahaya lagi. Berputar-berputar dan barirnya dikeluarkan. Alice-nya gak bisa kemana-mana. Tapi dia masih memiliki sebuah off. Dan Minotaur masih menyimpan ultimate-nya di sini. Ada empat hero sudah siap untuk melakukan defensive di arah bottom lane. Mencoba untuk kembali dari ArarQ. Melakukan setup kembali. Farming kembali. Tapi di mid lane sepertinya Liam. Masih bisa survive. Masih gak ada inisiasi yang dilakukan oleh Lovre. Bagaimana untuk melakukan semua skill-nya di sini. Dia gak bisa langsung wajar juga setelah memberikan tembok. Jadi sebaiknya dia bakal mundur sedikit. Atau mungkin menunggu serangan sampai ada Lovre yang lebih mau komit. Tapi mereka gak komit di sini. Mereka semua mengarah ke atas. Kemungkinan besar bakal terjadi war. Di atas tetel tapi gak di bawah. Lagi-lagi Rimici. Tapi masih bisa survive. Tapi di sisi lain di arah top lane. Mereka harus kehilangan seorang Ampun Om. Ampun Om harus mati dengan rotasi yang lagi-lagi dilakukan oleh Lovre. Di arah top lane menjaga kari dan tapi. Seorang Danki pun juga harus mati di arah mid lane. Ya tapi di pertukaran yang kurang baik untuk ArarQ. Karena mereka tetap kehilangan lapu-lapu mereka. Lapu-lapu mereka itu salah satu punisi kemenangan. Oh my god di sini alis membuka. Sekarang benar-benar ayam jago. Bisa kabur. Masih bisa survive. Masih bisa kabur. Gak ada yang mati sama sekali. Tapi di sini Rimici lagi-lagi masih dikejar damage. Dari Tuturupun sudah lumayan sakit. Dan harus tertakedown. Gak bisa kabur. Gak ada backup yang dilakukan oleh Lovre. Masih terlalu jauh untuk melakukan backup. Mereka udah jauh banget. Mereka lebih ke arah top lane menjaga seorang kari. Ya Minotaur mencoba untuk mengeventure di bawah. Setelah berhasil dibunuhnya Marsis. Tapi tidak berhasil. Karena damage yang terlalu besar. Kautnya bahkan mengeluarkan ultimate. Untuk mempush minion dengan cepat di sana. Jadi Turet 2 dari Lovre di bagian bawah. Sudah berhasil dihanjutkan. Hanya di atas Turet 3. Sementara masih ada di atas Turet 1 dan Turet 2. Ya tapi disini lagi-lagi mereka kembali untuk menjaga satu sama lain. Dan disini ada pergerakan lagi-lagi di arah top lane untuk membantu. Seorang kari mencoba untuk mengeluarkan ultimate dari Kido. Tapi kari-nya wajah harusnya mendapatkan kill untuk seorang kari. Dan killing spree didapatkan oleh seorang Gashin. Tapi minion fury-nya dikeluarkan. Tiga hero terkena dari Arargyu. Masih bisa survive dari seorang Liam. Tapi disini lagi-lagi tiga lawan dua. Kalah jumlah. Arargyu masih bisa survive Kido. Terlalu low SP ultimate dari Kido. Lagi-lagi. Klaudah di bawah. Di berhasil. Kalian berhasil menang lawan Arargyu. Tapi di bawah Turet-nya berlahan-lahan. Di sini-lalu sedikit lagi hancur di sini tuh turun. Berhasil kabur kah? Berhasil kabur juga. Hanya menyicil saja mereka. Gak hampir dapet Turet 3-nya. Arargyu masih disini insting sendirian. Semunyi-sembunyi kabur terus. Gak berhasil untuk kabur. Tampaknya dia harus mati. Dan ultimate kedua dikeluarkan oleh Kido disini. Gak bisa survive untuk ini. Tapi at least di sini. Seorang tuturus. Berjalan sendirian di arah bottom lane. Ketika lainnya itu mereka sibuk banget. Ngurusin teamfight di arah top lane. Lihat tinggal di flex. Bener-bener satu hit. Satu hit sayang banget. Kayak kalau mereka apa. Lufre lebih telat. Persikian nanti aja itu. Di Turet 3-nya aja disana. Nah Blood Ore pun sudah dikeluarkan. Tapi gak berhasil membunuh lagi disini. Dari seorang Kido. Mencoba untuk kembali taui di arah mid lane. Ada pertempuran terjadi. Lemon begitu tipis arahnya. Seorang Ruby harus mati. Sayang sekali. Arar Q mereka gak siap untuk teamfight ini. Mereka tiba-tiba bertemu untuk tim Laura di arah mid lane. Dan harus kehilangan seorang Lemon. Iya. Tadi masih 4-nya lawan 5. Lord. Kita coba untuk dicicil Lufre. Mengambil kesempatan. Tapi ini bukan kesempatan yang baik. Lufre sekarat. Dua orang. Diam. Tapi terlalu jauh. Dia sendirian. Gak ada yang bisa membantu. Alice juga menutup jalan. Tiga orang mati. Dari tim Arar Q. Sekarang harusnya mereka bisa bener-bener confirm bahwa Lord ini bakal diambil. Tapi Yor terlalu sekarat. Masih berbahaya. Berinding sampe ya. King tipisnya dia bener-bener sekarat. Tapi mereka dia masih berani untuk nge-scouting ke depan. Ngeliat pergerakan dari Arar Q. Dan menjaga Lordnya. Sehingga Lordnya gak diculik. Tapi disini. Wow disitu kita bisa melihat. I am open-up. Sangat on point dari seorang Lemon. Sangat baik sekali. Dan harus mati Lord pun didapatkan oleh tim Arar Q. Dibisi gak bisa survive. Akankah disini dischaton dan masih bisa dalam perlindungan sebuah tarat. Tapi mega kill didapatkan oleh tuturuh. What? I am argue. Oh my God. Itu bener-bener. Itu tadi mereka gak ada yang bisa berhenti disitu. Ya insting bener-bener kayak um Duh lagi fokusnya bagus banget. Dia dikejar-kejar dua orang. Dia gak kena stun. Terutama asurasinya dari. Dan Arm of Ender dikeluarkan lagi ke arah Dunkey dari seorang Lemon. Mencoba untuk mendapatkan barrier pun dikeluarkan. Tapi seorang Minotor terlalu banyak skill yang harus keluar. Dan mereka lebih memilih untuk arah bottom line. Satu solekan lagi untuk memhancurkan tarat. Tapi ada pertempuran ini. Minion Vyurika dikeluarkan. Masih belum up ternyata. Sama Alice juga gak punya ulti disini. Berbahaya banget untuk dia. Harus mati sementara. Oh my God. Jufri. Mereka crumbling bener-bener di Lord tadi sekali. Sekarang mereka harus defense tengah mati 4.5. Lord sudah mengarah ke mereka. Turut mulai hancur. Hal yang sama lagi terjadi kepada Lovre dengan bantuan seorang Lord RRQ. Akankah dia menjadi pemenang dari season 1 ini. Dan finally RRQ 2-0. Di game grand final melawan Lovre. Gila ya. What? What? Tepat banget. Tiba-tiba gitu. Ketika Lovre masih bisa. Gue kira itu bakal satu-satu. Sumpah disana kayak Lovre posisinya bagus banget. Gue gak nyangka Lord mereka bisa kalah. Dan maksudnya kalah itu bukan cuma masalah kecolong. Tapi mereka bener-bener maaf.